Bakal calon wakil wali kota Bengkulu Soekarno menyambangi ratusan warga di kelurahan Padangserai, kota Bengkulu, selasa sore. Selain menjalin silaturahmi, Soekarno juga meminta restu dan doa kepada warga untuk mendukungnya mendampingi Dhani Hamdani pada pilwakot November mendatang. Dhani Hamdani Soekarno yang dikenal dengan sebutan di Suka ini diusung Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki 4 kursi, serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 3 kursi di DPRD kota Bengkulu pada pemilihan legislatif lalu. Sementara itu, salah seorang warga Padangserai, Muhammad Ali Muhaidori, mendoakan agar pasangan calon yang benar-benar lahir dari masyarakat Bengkulu tersebut dapat memimpin kota Bengkulu ke depannya. Tim Liputan RBTV melaporkan.